Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ulangi lagi nih sepertinya kurang semangat atau ada yang masih baru saja datang ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal musalin muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajamain amma ba'du yang saya hormati ayah anda sekretaris umum dan pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED terima kasih Pak Sekum yang baru saja mendarat dari India dan meluangkan waktu untuk bertemu kader Nasyatul Aisyah seluruh Indonesia yang saya hormati Bapak Raja Juli Antoni PHD Wakil Menteri AN beliau ini sudah seperti kakak bagi kader-kader Angkatan Muda Muhammadiyah dan beserta istrinya yang juga kader Nasyatul Aisyah yang saya hormati ayah anda pimpinan ketua umum pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Bapak Insinyur Haji Suhada yang saya hormati ketua umum pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat Ibu Hajah Ia Kurnyati yang saya hormati Bapak Direktur Intelkom Pol Dajabar Bapak Kombes Pol DRS Ruslan FN di MSI yang saya hormati Bapak BPN Provinsi Jawa Barat Bapak DRS Dalu Agung Darmawan beserta jajarannya dan juga tamu undangan dari pimpinan wilayah Jawa Timur juga hadir Pak Tamhid selamat datang dan juga tidak lupa kader-kader Nasyatul Aisyah di seluruh Indonesia Sampurasun Gimana tadi pertanyaannya ya Kumahadamang Sada Pak Suhada saya tidak pulang-pulang Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur dan limpahan karunia dari Allah akhirnya kita semua kader Nasyatul Aisyah mengadakan tanwir tidak tanggung-tanggung periode ini tanwir kelima jadi belum pernah ada sejarah tanwir sampai lima kali baru periode ini tanwir yang kelima pimpinan pusat Nasyatul Aisyah beserta kader Nasyatul Aisyah dan tak lupa salawat kita haturkan pula pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada rasa haru dalam kesempatan hari ini tentu saja haru itu harus disertai dengan syukur karena rasa haru yang berlimpah karena kita akhirnya bisa menyelenggarakan kegiatan yang hajat besar Nasyatul Aisyah yakni tanwir kelima yang menjadi tanwir pramuk tamar dan muktamar Nasyatul Aisyah keempat belas secara offline tentu saja ketika tahun 2020 demi covid ada ketakutan luar biasa apakah akan jadi telaksana muktamar Nasyatul Aisyah secara offline ada beberapa tanwir yang kita lalui yakni tanwir ke tiga tanwir keempat yang pada akhirnya menetapkan bahwa insyaallah di tahun 2022 akhirnya kita akan menyelenggarakan tanwir jadi bapak ibu sekalian tamu undangannya hadir kesempatan kali ini adalah periodisasi kali ini adalah periodisasi agak panjang kenapa agak panjang karena dalam sejarah Nasyatul Aisyah itu juga ada periodisasi yang panjang juga tetapi dua tahun tambahan ini menjadi sebuah momentum untuk pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah pimpinan daerah Nasyatul Aisyah pimpinan cabang dan pimpinan ranting serta tidak tertinggal pimpinan pusat untuk menyempurnakan seluruh agenda dan kegiatan organisasi bapak ibu sekalian tamu undangan dan kader Nasyatul Aisyah ketika pandemi organisasi tidak akan pernah berhenti kenapa karena sejatinya ada ujian ada tantangan itu menjadi peluang bagi organisasi untuk melakukan aksi saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kader Nasyatul Aisyah di tengah pandemi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tetapi juga memikirkan bagaimana keselamatan diri sendiri dan bagaimana organisasi tetap bergerak selain itu juga menolong kepada sesama dan apa yang terjadi Alhamdulillah sampai hari ini semuanya bisa berjalan dan saya juga terharu karena di forum tanwir ini ketua-ketua pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah yang mungkin sempat kaget karena akan mengalami penyempurnaan namun tetap menjaga gawang organisasi tetap berjalan kita beri aplaus untuk ketua-ketua umum pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah selanjutnya yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa dinamisasi organisasi itu sesuatu hal yang mutlak dan itu harus terjadi karena kita adalah organisasi yang bergerak atau pergerakan maka ketika kita melampaui berbagai kondisi di tahun 2016 kemudian sampai 2022 maka salah satu identitas yang tidak boleh lepas adalah kepribadian Nasyatul Aisyah dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian tanpa undangan yang tadi menyimpak 10 komitmen Kadir Nasyatul Aisyah itu adalah salah satu komitmen yang kami bawa dan mohon maaf memang kalau di acara Nasyatul Aisyah ini berdirinya agak lama ya karena nyanyi dana serta ada 10 komitmen Kadir Nasyatul Aisyah komitmen Kadir Nasyatul Aisyah ini adalah hasil dari muktamar Nasyatul 13 di Yogyakarta dan ini menjadi salah satu semangat dan ciri khas serta kepribadian Nasyatul Aisyah harapannya 10 komitmen ini tetap akan dilaksanakan dimanapun kondisinya yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pada perode ini ada beberapa program yang menjadi program unggulan salah satunya adalah branding organisasi yakni keluarga keluarga apa Yunda-Yunda sekalian kurang kompak sekali lagi disingkat apa KTMNA disingkat apa Bapak Ibu mohon maaf karena ada yang baru datang dari stasiun dari berbagai daerah langsung datang di ruangan ini jadi kalau kurang kompak ya sekali lagi sekali lagi apa KMPNA yakni komitmen kader Nasyatul Aisyah eh mohon maaf keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah berarti gak ngantuk ya kan KMPNA ini menjadi salah satu branding branding gerakan kenapa karena ada 10 pilar ada 10 pilar yang itu diharapkan bisa menjadi spirit bagi seluruh kegiatan Nasyatul Aisyah ada misi perdamaian kemudian kokoh akidah dan akhlak dan masih banyak lagi nanti akan kami sampaikan secara rinci dan ini pulalah yang akan menjadi semangat teman-teman kader-kader Yunda-Yuda Nasyatul Aisyah untuk menggerakkan organisasi yang keempat yang ingin kami sampaikan adalah kami tentu saja berterima kasih sepenuhnya kepada pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Jawa Barat kita beri aplaus yang menjadi tuan rumah muktamar terlama karena kepanitiaannya berusia 2 tahun harusnya tahun 2020 muktamar baru tahun 2022 terima kasih pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Jawa Barat yang sudah menyiapkan semuanya dan tentu saja ini semua berkat dukungan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat terakhir saya berharap dengan penuh dengan penuh harapan bahwa Nasyatul Aisyah nanti tetap harus bergulir dan tetap harus bergerak pada kondisi apapun ingat sebenarnya bukan Nasyatul Aisyah yang butuh kita tapi kita yang butuh Nasyatul Aisyah dan pada kesempatan kali ini kami mohon kepada Ayah Anda Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berkenan memberikan amanat serta membuka acara serta kepada Bapak Wamen agar bersedia untuk memberikan sambutan dan juga untuk memberikan semangat kepada seluruh kader Nasyatul Aisyah saya saya secara pribadi di luar terima kasih dan mohon maaf apabila selama menjadi ketua mungkin banyak hal yang kurang dari diri saya tetapi yang satu pasti saya ingin sampaikan titip Nasyatul Aisyah dimanapun dan pada kondisi apapun terima kasih Albiru Manitako Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh